Pemirsa bagaikan benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki tak kunjung terurai di mana para saksi bermunculan dengan berbagai keterangan yang saling mematahkan. Ya, publik pun mulai meragukan, bisakah benang kusut pembunuhan Vina dan Eki dapat terurai? Awal pekan ini pengakuan terbaru datang dari teman Eki bernama Liga Akbar alias Gaga Awot. Liga Akbar yang menjadi saksi kunci di pengadilan negeri Cirebon tiba-tiba muncul memberikan keterangan baru sekaligus mengubah kesaksian dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuatnya tahun 2016. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Liga Akbar mencabut beberapa poin kejadian yang berisi kejadian pengejaran dan pelemparan terhadap Vina dan Eki. Dalam berkas putusan pengadilan negeri Cirebon, Liga memberikan kesaksian bertemu Eki dan Vina sebelum peristiwa penganiayaan terjadi. Ia juga membenarkan dikejar dan dilempari oleh sekelompok pemotor saat bersama Eki dan Vina. Namun, poin adanya pengejaran dan pelemparan kini dicabut oleh Liga Akbar kepada penyidik Polda Jawa Barat pada selasa 4 Juni 2024 lalu. Kesaksian baru dari Liga Akbar seakan membatahkan kesaksian Aeb yang sebelumnya menyatakan melihat sekelompok pemotor melakukan pengejaran dan pelemparan batu terhadap Vina dan Eki di jalan perjuangan kota Cirebon. Aeb pun mengaku melihat wajah salah satu pelaku meski tak mengenali identitasnya. Dalam kesaksiannya kepada polisi, Aeb meyakini jika Pegi Setiawan yang ditangkap adalah pelaku yang ia lihat saat 27 Agustus tahun 2016 silam. Terkuaknya kasus Vina dan Eki ini juga tak lepas dari kesaksian Aeb kepada Ibturudiana, ayah Eki, beberapa hari setelah kejadian. Tidak ada sebatas temen, tidak ada emisnya. Tahu saja itu anak-anak sering nongkrong di depan bingkel saya. Sosok si Pegi ini yang baru ketangkap? Yang abang tahu gimana sih? Kenapa? Sosok si Pegi ini yang GTO yang baru ketangkap ini. Sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia ya gimana? Keseharian ya? Keseharian ya? Kalau kesehariannya Pegi saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya Cip. Yang dinamakan Pegi-Pegi itu ya sering kumpul sama anak-anak itu. Sering nongkrong. Kesehariannya dia ngapain aja nggak tahu? Nggak tahu. Kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu? Iya, tapi nongkrong-nongkrong aja. Emang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong. Tapi dari antara semua ini, sama termasuk DPO, benar-benar abang lihat ada di lokasi ya Pak? Iya, kalau DPO. Kesaksian juga datang dari Suroto, warga kecomberan Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Suroto tak lain adalah salah satu saksi mata yang menolong Vina dan Eki saat pertama kali ditemukan. Suroto yang merupakan perangkat desa kecomberan menjelaskan detail titik Vina dan Eki tergeletak di Jalan Layang Talun, 8 tahun silam. Ia menyebut saat itu Eki tergeletak di jalan dengan helm masih menempel di kepala. Sedangkan Vina berada di atas kepala Eki dan sedikit ke tengah jalan. Saat akan dievakuasi, Suroto memastikan Eki telah meninggal dunia di lokasi, dengan luka parah di wajah, kepala belakang, hingga patah tangan. Sedangkan Vina dalam kondisi sekarat dan sempat merintih meminta tolong sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit Gunung Jat di kota Cirebon. Pada tahun 2016, Suroto pun telah diperiksa Polres Cirebon Kota mengenai kesaksiannya saat menemukan Vina dan Eki tersebut. Kondisinya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki, agak maju laki kurang lebih 4 atau 5 meter. Itu perempuan, montor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, D, 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 itu sudah tidak jawab. Langsung saya ponis, wah ini sudah meninggal. Saya ambil elem, elem itu karena ikatannya itu nyakit ke leher, saya copot, saya copot, wah ini sudah benar-benar meninggal. Saya langsung fokus berdarah, banyak, darah itu banyak dan ngalir ke, dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekutu tubuh itu dulu itu banyak lukanya pak, dari dua korban itu, dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan, karena dia minta tolong, tolong, tolong. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong, tolong, tolong. Nanti nggak lama kemudian, mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat, ngangkat, korban itu juga bertiga aja, sama anggota polisi dan saya. Sebelum Suroto dan Liga Akbar muncul ke publik, Mel Mel, seorang pria yang juga memberikan pengakuan, melihat detik-detik kejadian kasus Fina dan Eki. Bahkan, ia juga sempat melihat sosok salah satu pelaku. Kesaksian tersebut disampaikan Mel Mel di TV One dalam program 2 Sisi pada 30 Mei 2024. Pernyataan Mel Mel tersebut kemudian direspon seolah kuasa hukum PG Setiawan. Kuasa hukum PG, Sugiyanti, menyatakan, pernyataan Mel Mel sangat berbeda dengan amar putusan pengadilan negeri Cirobon. Anda kenapa tidak melaporkan ke orang di sekitar? Tidak ada. Pada saat itu sepi memang, Bu. Oke. Tidak ada sama sekali orang. Ya tentunya kita meragukan sih kesaksian dari Mel Mel itu. Tidak ada ya, di dalam putusan tidak ada nama itu tidak jadi saksi kan? Iya, makanya kan meragukan karena memang di dalam amar putusan tidak ada. Tidak ada nama Mel Mel. Tiba-tiba muncul gitu, bikin bingung dan bikin gaget. Jadi akhirnya... Tiba-tiba muncul bikin statement ya? Iya, bikin statement dan semakin simpang siur jadi akhirnya... Lantas, apakah kesaksian AEP hingga Liga Akbar beserta senderet saksi lainnya bisa membuat kasus pembunuhan Fina dan Eki menjadi terang dan segera tuntas? Tim TV One mengabarkan. Intro 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 Intro